Jika suamimu atau istrimu lagi bagi waris, jangan jadi syetan juga. Ternyata banyak ruwet itu gara-gara pendampingnya. Sudah akur, sudah oke, pulang ke rumah, berubah. Gara-gara istrinya yang ngomong, ngapain kamu menikah dengan iblis itu? Saya kerasin begini supaya anda tidak masuk wilayah ini. Segera bagi itu waris. Bahkan kadang mengatakan, bapaknya meninggal dunia, ibunya masih hidup. Gak mau bagi waris, kenapa? Ibu masih hidup. Ini bahaya lagi. Terus ibunya suruh mati. Jadi waris itu, syetannya gede. Sehingga kadang, mohon maaf, adik cuma bertanya, Bang, rumahnya gimana? Kenapa? Belum apa-apa. Naudzubillah. Maka kami ingatkan kepada semuanya, harta peninggalan tidaknya segera diselesaikan, tidaknya segera dibagi, atau paling tidak didudukkan permasalahannya. Mungkin ada yang seperti tadi, ada abangnya adalah sangat butuh. Maka seorang adik yang saat itu menguasai, bukan berarti merampas, menguasai karena diaman hati, hendaknya bertanya pada abang, gimana abang? Sekarang ditanya, karena takut abangnya membutuhkannya. Dan jangan sampai tidak dibagi, Naudzubillah. Kalau tidak dibagi, ini perpanjang kisahnya menjadi sebuah permusuhan yang panjang, sampai anak cucu. Makanya membagi waris, hendaknya secepatnya. Dan ingat, kami beri rambu-rambu kepada siapapun. Jika dalam rumah Anda ada orang yang ingin membagi waris, maka hendaknya Anda orang pertama kali menyambut. Jangan mengganjeli. Jangan bikin gelisah. Ingat, jangan jadi syetannya. Jadi kalau ada saudara yang mengatakan, bang warisan gimana dibagi, ayo deh bismillah, ayo segera. Biar anak. Jangan ada yang aneh-aneh. Yang mengangkat suara, itu adalah telah berada di ubun-ubunnya iblis. Karena dari situlah nanti akan menjadi permusuhan. Pemperangan. Jadi kalau ada pembagian waris, kalau Anda ingin tahu, lihat iblisnya yang paling mengangkat suaranya. Sehingga saya keras kemudian, karena saya mengurusi banyak sekali. Tidak beres-beres, hanya kira-kira iblis tadi itu. Kalau pembagian waris, itu adalah harta yang penuh berkah. Karena itu harta berkah, harta orang tua, rejeki nomplok, kita tidak usah kerja, tiba-tiba pindah kepada hak milik kita. Maka terima dengan baik, lembut hati dengan saudara. Jangan mengangkat suara dengan saudara. Dan pastikan Anda yang paling mengatakan, yang sering mengatakan, gimana baiknya. Sehingga dengan kelapangan hati Anda, itulah yang menjadikan berkah. Biarpun mungkin Anda akan diberi di tempat yang paling pojok, yang seolah-olah tidak akan ada nilainya. Tapi karena kelapangan hati Anda, Allah akan berikan nilai, nilai akan menjadikan tempat tersebut berkah dan berninai. Jadi urusan waris, jangan sampai mengangkat suara. Tietik. Kelihatan, biasanya mengangkat suara Anda ingin tahu, yang paling kuat ibadahnya, yang paling pinter biasanya, bahkan yang paling kaya kadang-kadang, itu iblisnya itu. Iblis waris. Dan itu bukan Anda. Sehingga saya keras karena begini, karena saya capek, mengurus begitu, tidak beres-beres. Biarpun saya ceramai dua jam, kemulur, kemulut, keluar busa, tetap saja. Kelihat saja, iya-iya. Di belakang itu saya tanya berantem lagi, ngajak berantem lagi. Saya kerasin begini, supaya Anda tidak masuk wilayah ini. Segera bagi itu waris. Bahkan kadang mengatakan, bapaknya meninggal dunia, ibunya masih hidup, tidak mau bagi waris. Kenapa? Ibu masih hidup. Ini bahaya lagi. Terus ibunya suruh mati. Bagi waris, ibu dapat bagian. Makanya serahkan kepada ahlinya, orang berilmu mengerti. Jangan sampai menunda-nunda. Kalau memang itu perusahaan, dibikin saham. Kalau dibagi, tentu cara, kalau dibagi mungkin hancur. Dijual dengan cara yang benar. Artinya segera. Dan intinya ini loh, di saat ada pembagian waris, pokoknya Anda jangan mengangkat suara. Anda jangan bikin orang yang paling ribet. Akan jadi duri Anda itu. Na'udhu billah. Iblis. Menjadi sebuah permusuhan. Ingat, ternyata kadang-kadang yang model begini, yang kelihatannya ahli ibadah. Yang paling sering ngaji kadang-kadang. Sengaja saya begitu kan, biar Anda tidak begitu. Karena saya paling pusing dengan urusan waris ini. Dia paling pinter, mondok paling lama, tapi paling syetan dia. Dia paling lama mondok. Subhanallah. Innalillah. Karena apa? Iblis akan masukkan ke neraka lewat ini, lewat warisan. Makanya ini perlu disampaikan, dan kami menyampaikan dengan keras begini, supaya dirasa, supaya Anda tidak masuk wilayah ini. Ini wilayah neraka. Kalau berbagian waris, jadi Anda orang pertama kali senyum. Oke adik, Bismillah. Karena Allah. Abang di mana? Sudahlah, yang baik saya gimana? Kalau memang dibagi, tempatnya akan itu, cara yang baik deh. Mungkin karena tempatnya tiga. Sudah dibagi tiga, cuma ada yang kurang lebihnya. Sudah lah, dibagi aja, Bismillah, yang ABC, yang satu, siapa. Pokoknya yang enak aja deh. Saya gampang aja lah. Kalau Anda yang paling gampang, dalam bagian waris, lihat Anda yang paling berkah dalam hidup Anda. Karena Anda telah menjaga keluarga Anda. Anda telah menimu, pertama adalah kebaikan Anda menjaga saudara-saudara Anda. Yang kedua adalah, Anda telah menerima riski, yang Allah berikan melalui waris tadi, dengan penuh kekembiraan. Itu tanda menghormati, menghargai pemberian orang tua. Ini kebaikan yang banyak, tapi itu yang suka rewel. Coba perhatikan saja. Yang biasa ribut dalam waris, biasanya orang yang paling pinter. Hati-hati. Sengaja saya gitu kan, karena memang biar sadar itu manusia. Yang paling pinter, yang paling ibadah, ternyata Mas Yur Senen Kemis, tahajudnya enggak putus-putus. Waduh, ngajinya top. Setiap hari, setiap seminggu, hatam Quran. Merajin umroh rajini. Tapi, kalau sudah urusan waris, waduh, semuanya. Innalillah. Kemudian saya tambahkan, jika suamimu atau istrimu lagi bagi waris, jangan jadi syaitan juga. Ternyata banyak ruwet itu, gara-gara pendampingnya. Sudah akur, sudah oke, pulang ke rumah, berubah, gara-gara istrinya yang ngomong, ngapain kamu menikah dengan iblis itu. Sudah sepakat di keluarga, mau dibagi bagus, ini salah satu anak laki-lakinya pulang, ketemu istrinya, berubah. Bang, ditunda dulu, jangan deh, istri model apa ini? Di rumah, racuni ini. Maka Anda, kalau punya suami bagi waris, ajari suamimu agar semakin lebutannya. Abang, ini berkah. Abang, jangan banyak suara. Abang, jangan rewel. Abang, jangan mengangkat suara. Abang harus paling lembut. Eh, gitu. Sama. Jika istri Anda membagi waris, maka Anda motivasi dia, sayang, harusnya. Jangan ribut. Jangan ini. Bukan racuni, na'udhu billah. Ini kita menemukan di lapangan. Anda mungkin tidak pernah menemukan begitu, karena jarang orang tanya kepada Anda. Kita ini tempat yang ngadu. Pusing misalnya dengan model begitu. Dan sebabkan, kadang di antara yang lain, saya juga menduga ini. Yang paling jahat, pasti ketahuan ini kayaknya. Yang paling dalil, paling bisa nyebut Quran, hadis Nabi, wah, kayaknya waduh. Ini kadang-kadang begitu. Sengaja saya tekankan begini, karena apa? Banyak gitu. Itu syaitannya, itu iblisnya. Tolongnya waris-waris-waris. Pecah belah gara waris. Pondok pun berantem gara-gara rebutan kantin pondok. Ustaz muda sama Ustaz muda berantem itu. Bapak Kiai meninggal dunia, punya anak Kiai muda dua. Rebutan kantin pondok gak habis-habis. Rebutan tamu ini. Tamu rebutan. Tamunya bawa pisang sama beras, satu kilo. Ini di penjaga, jadi penerima tamunya sudah langsung dibelokkan. Jangan ke abang. belok adik, belok kiri. Innalillah. Ini model-model apa? Kayak begitu. Sengaja saya keraskan begini, saya sedihkan apa? Susah untuk diselesaikan. Kalau sudah keras hatinya, susah diselesaikan. Gak beratnya diselesaikan. Dan kami berakhir sudah ngomong, sampai berkali-kali dengan kita. Sudah ketemu lagi, beres. Belum, Buya. Loh, katanya oke. Iya, Buya. Oke, depan Buya. Keluar balik lagi. Terus, nasih hati lagi. Oke, oke. Gak beres lagi. Allah. Semoga Anda menjadi ahli surga semuanya. Jangan berebut waris. Ahli neraka yang berjalan di atas bumi yang berebut waris. Efeknya besar itu. Ngerebut waris itu. Terhaka ke orang tua. Ngambil hak orang lain. Memutus dari persaudaraan. Menjadikan tidak indah dalam keluarga. Gak enak rioni. Hati-hati. Eh, sadar. Yang berebut waris, sadar. Jangan teruskan begitu. Jangan seneng masuk neraka. Semoga Allah menjadikan Anda ahli surga Allah. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam Terima kasih sudah menonton!